Dah beli salak ke tengah pekat, jangan lupa ke pajak senen. Kalau dah buka channel Abah Sokwan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat P-Network dimanapun berada. Saya berharap sahabat-sahabat P-Network, pejuang-pejuang, penggali petir dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga teman-teman sahabat pioner selalu dalam melindungan Allah SWT, dimudahkan rezekinya, dan diperbanyak jauh lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ini, karena suara agak bindeng dalam proses penyembuhan. Kemarin saya kena flu, tapi Alhamdulillah hari ini sudah semakin membaik berkat pertolongan Allah dan doa dari teman-teman sekalian. Karena banyak itu di kolom komentar, bah cepat sembuh ya, bah cepat sembuh ya, Alhamdulillah. Doanya dikabulkan sama Allah. Tetapi ada juga yang memberikan komentar, bah coba jelaskan dulu, bah gali dulu. Asal-usul daripada P-Network hubungannya dengan Star X. Wah ini pertanyaan yang luar biasa itu. Apa hubungannya Star X dan P-Network? Star X itu yang buat, yang kelola adalah Nicholas Kolkalis. Kemudian dia menyempurnakannya, muncullah P-Network. Itulah jawaban singkatnya. Tapi untuk lebih detailnya, mari kita ikutin video ini. Biografi ayah dari P-Network ya. Ayah dari P-Network itu ya Nicholas. Jika P-Network berhasil, maka Nicholas akan menjadi milioner terbaru di dunia. Jika Nicholas menjadi miliader dunia, Alhamdulillah kami para penggali petir akan ikut di belakangnya. Ya Allah sedapnya. Amin, 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 amin. Ayo kita doakan rame-rame yuk. Nicholas berhasil menjadi miliader, kemudian penggali petir ngikut dari belakangnya menjadi miliader juga. Amin, 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 amin. Segera periksa latar belakang lelaki Nicholas, bakat dunia. Wah ini keren judulnya ini. Nama lengkap Nicholas Kolkalis, asli orang Junani. Kelahiran 1978. Kalau sekarang itu kira-kira umurnya 44 tahun, ya lebih kurang. Memiliki seorang istri dan seorang putra. Kemudian penelitian pasca doktornya dalam ilmu komputer di Universitas Stanford Amerika Serikat. PHD, ya di bidang teknik elektro, Universitas Stanford. Master of Management Science, Stanford University. Master of Science, University of Toronto, Canada. Insinyur ilmu kedoktoran Universitas Kereta di Yunani. Ya lebih jelasnya kita bisa nanti melihat profilnya si Nicholas ya. Memang gelarnya cukup banyak di bidang ekonomi, kemudian di bidang komputer. Kemudian dia combine management di bidang komputer, dialihkannya ke menggunakan komputer, sehingga hasilnya luar biasa. Profesor Universitas Stanford ilmu komputer aplikasi terdesentralisasi. Pernah menjabat teknologi CTO Star X, ya. Jadi Nicholas ini pernah menjabat seorang direktur teknologi CTO Star X. Kepala bagian teknologi jaringan P. Pembentukan platform game Yola, platform untuk game online. Ternyata banyak menciptakan game online juga beliau ini. Menulis tesis tentang topik kontrak cerdas untuk uang elektronik sebelum Ethereum lahir. Pencipta Ethereum coin terkuat setelah Bitcoin adalah muridnya. Vitalik Butrin memberikan bantuan teknis kepada 1.300 startup melalui proyek Star X. Menerbitkan puluhan laporan ilmiah yang juga bergensi. Keberhasilan habis-habisan membuat jaringan P. Oke, sekarang Anda tahu bagaimana jaringan P dibuat oleh orang profil. Tentu orang seperti ini bukan TV orang bodoh atau orang yang menipu kita ya. Agar mengunduh aplikasi untuk membuat beberapa koin untuk iklan. Nicholas Koukalis sebenarnya adalah monster teknologi blockchain. Ya ngeri ya dengarnya ya. Monster teknologi blockchain. Pada khususnya dan teknologi komputer pada umumnya. Tapi dia bukan satu tangan memiliki keinginan untuk mengubah waktu melampaui semua jenis ketenaran atau keuntungan. Jika kita belum melakukannya, kita belum tahu. Saya yakin ya, membahas tentang Star X selanjutnya. Pertama, Universitas Stanford memiliki himpunan mahasiswa. Asosiasi ini memiliki banyak sub-organisasi di dalamnya. Di antaranya adalah Stanford Student Enterprises. Yang merupakan perpanjangan tangan dari himpunan mahasiswa. Untuk menangani masalah pendanaan nirlaba. Dan penggalangan dana untuk kegiatan kemahasiswaan. Jadi bayangkan, mulai dari kampus saja. Seorang Nicholas sudah melatih ya murid-muridnya. Sebagai dosen, bagaimana menghasilkan uang dalam proyek komputernya. Ini hal yang luar biasa. Nicholas Kolkalis dan temannya Cameron Tatelman bersama-sama memobilisasi sumber daya. Merencanakan dan mendirikan Star X pada tahun 2011. Merupakan anak perusahaan dari Stanford Student Enterprises. Dan perusahaan cucu dari asosiasi mahasiswa Universitas Stanford. Star X pada dasarnya adalah proyek startup. Menempatkan dirinya di bawah manajemen Universitas Stanford. Dalam hal dokumen dan hukum. Ia memegang status lembaga pendidikan nirlaba. Tentu saja kita berpikir bahwa meskipun kita baik tetapi tidak yakin terhadap kompeten. Lanjutkan kita harus membaca bagaimana perkembangan Star X itu sendiri. Pada tahun 2012, Star X mengumpulkan 1 juta dolar pertama. Salah satu perusahaan pertama yang didukung Star X adalah Alfonso Laboratorium. Alfonso Labs menuncurkan aplikasi Plus dan diakusisi oleh Apple seharga 20 juta. Wow. Dengan modal 1 juta bisa menghasilkan biaya sebesar 20 juta. Jadi yang dilakukan oleh Star X ini diambil oleh Apple dibayar sebesar 20 juta dolar. Dari tahun 2011 sehingga tahun 2020, Star X telah berhasil membantu memulai lebih dari 1.300 perusahaan. Di antaranya terdapat lebih dari 70 perusahaan yang berkembang pesat. Dianggap sebagai unicorn. Di antaranya LEM, Brands, Lab360, Aipo, Point, You Can Share. Cobalah cari ya hal-hal yang sebagai berikut. Nama-nama perusahaan ini untuk memverifikasi. Selain itu, investor dan mitra dibalik dukungan Star X saat ini dapat disebutkan. Seperti Amazon, Sumi, Moto, Bank Jepang, Silicon Valley, Bank, kemudian Brex, Daikin, perusahaan farmasi, Astragens, GitHub, Google, Cloud, dan lainnya. Ini hal yang luar biasa. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar menggunakan jasa daripada Nikolas untuk pencempurnaan daripada penghasilannya. Saya percaya bahwa mereka sangat tajam dan memiliki pandangan jauh ke depan. Dapat melihat sosok Nikolas dan ekosistem Star X. CTO adalah posisi di mana IT bisa memperjuangkan kehidupan. CTO semacam entitas yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat. Makanya Nikolas bukanlah orang-orang biasa. Apa yang akan saya katakan dapat mendinginkan teman sensitif manapun. Adalah bahwa jaringan Pi, kriptokaransi yang dibuat untuk ekosistem ini dan ambisi Nikolas melangkah lebih jauh. Baca kata-kata yang diakunya sendiri di alhaman jaringan Pi. Saya sangat percaya pada potensi teknis, finansial, sosial dari kriptokaransi. Tetapi saya juga kecewa dengan keterbatasan saat itu. Saya berkomitmen untuk menghadirkan kekuatan blockchain. Menjangkau lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman yang ada. Membangun nilai untuk semua orang. Saya akan melakukan ini dengan mengadopsi filosofi, desain, berpusat pada pengguna. Ya seperti yang kita alami sekarang. Paynetwork ini semuanya tergantung kepada pengguna. Harga konsensus, kemudian lanjutannya ke depan, mau jadi apa QNP. Itu tergantung pada pengguna, pemilik QNP. Untuk membalikkan pengembangan blockchain diluncurkan dalam beta. Ya kalau beta kita sudah tahu ya. Saat ini sudah yang namanya komputer sudah menggunakan beta. Diluncurkan dalam beta mengundang anggota ke jaringan. Kemudian membangun kembali konvensi dengan anggota tersebut. Dan akhirnya mendensentralisasikan desain. Hasil daripada proses tersebut adalah Paynetwork, kriptokaransi baru. Dan jaringan pair-to-pair Paynetwork saat ini. Yang mana telah aktif di lebih dari 230 negara. Disajikan dalam 32 bahasa. Jaringan P adalah 100% keahlian saya. Bersama dengan 100% karsima pribadi saya. Dalam cinta istri putra kecil saya. Hidup saya Nikola Skolkalis adalah untuk Paynetwork. Jadi luar biasa ya. Perjuangan seorang Nikola Skolkalis ini. Dari awal dia menciptakan Star X. Kemudian program Star X banyak digunakan oleh perusahaan. Bahkan ribuan perusahaan. Kemudian beliau juga menciptakan ini blockchain. Ini semakin hari perkembangannya luar biasa. Kemudian beliau berpikir untuk menciptakan Paynetwork untuk masa depan dunia. Beliau beranggapan bahwasannya. Kedepan nantinya dunia akan menggunakan uang digital. Dan ini sudah mengarah ke sana. Banyak negara-negara sudah tidak menggunakan uang fiat lagi. Walaupun masih sebagian menggunakan uang fiat. Tetapi mereka sudah mengikuti perkembangan zaman. Dengan menggunakan uang digital. Dan informasi terakhir yang saya dapat dari beberapa artikel. Di tahun 2021. Indonesia berencana meluncurkan uang digital dalam bentuk rupiah. Itu di tahun 2021. Dan mudah-mudahan insya Allah program itu akan terlaksana di akhir tahun 2022. Saat ini. Mungkin Desember atau di awal Januari nanti. Ini membuktikan bahwasannya. Apa yang dikatakan oleh seorang Nikolas. Menggunakan uang digital untuk masa depan. Akhirnya Indonesia sudah mengarah ke sana. Kita berdoa bersama-sama. Insya Allah Indonesia berhasil menciptakan uang digital rupiah. Kemudian. Sama-sama kita ketahui yang namanya. Uang digital ini kan harus berlaku di mana-mana. Kita tidak tahu nanti. Apakah uang digital rupiah berlaku juga untuk negara lain. Sepanjang pengalaman saya. Uang rupiah memang agak sulit dibelanjakan. Pertama pengalaman di Singapura. Pengalaman di Vietnam. Mungkin pengalaman di negara-negara lain. Kenapa? Karena nilai rupiah tidak begitu kuat untuk di tingkat dunia. Orang lebih berpatokan kepada Amerika Serikat. Makanya Amerika merajai keuangan dunia. Sampai-sampai kalau kita meminjam uang ke negara Amerika. Mereka hanya mengirimkan uang digitalnya. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Angka-angka itu masuk nanti ke Bank Indonesia. Maka Bank Indonesia yang akan mentransfernya dalam bentuk nilai rupiah. Ini kan luar biasa. Coba bayangkan ya kalau ada sebuah mata uang yang berlaku untuk seluruh dunia. Itulah yang Anda pegang sekarang. Namanya Pay Network. Coin P. Semoga coin-coin yang Anda pegang itu kelak menjadi sebuah kenyataan. Berhasil diluncurkan. My net terbuka. Maka mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama maka coin P akan berlaku di seluruh negara. Bayangkan kalau kita keluar kemana saja tidak perlu membawa uang rupiah. Tidak perlu membawa dolar. Karena kita sudah memiliki uang digital. Bersyukurlah Anda yang bersabar sampai saat ini. Bersyukurlah kita semua yang masih bisa menjaga coin P kita dengan tidak menghambur-hamburkannya. Dengan tidak belanja secara acak-acakan. Menghabiskan coin P yang ada pada kita. Jaga coin P kita coin P kita itu sangat berharga. Jadi barang berharga, barang langka, masa depan kita jangan kita sia-siakan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman para penggali petir. Semoga apa yang kita impikan bersama kita meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Jego-jeder. selamat menikmati